selamat menikmati saya Ana Majidawati staf pengajar bagian radiologi Prodi Kedokteran FK Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta senang bertemu Anda semua di kuliah daring ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh adik-adik mahasiswa untuk kepentingan diagnosis dan evaluasi radiologi pada kasus infeksi kedokteran tropik khususnya di Indonesia dan dunia pada umumnya topik ini adalah topik kuliah untuk mahasiswa kedokteran tahap sarjana blok 21 tahun keempat semester 7 dengan kode kuliah KU 421 bisa kita lihat disini tabel ini menunjukkan learning outcome atau learning level kompetensi yang harus dikuasai oleh calon dokter umum atau general doctor pada kasus tropical disease dengan level kompetensi di bidang radiologi kita bisa melihat pada kasus ini dengan kompetensi 3 dan 4 yang artinya bahwa kompetensi ini harus dapat dicapai oleh seorang dokter atau calon dokter bahwa dokter harus mempunyai kemampuan yang mandiri untuk melakukan diagnosis terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan penyakit-penyakit kedokteran tropis disini kita bisa lihat bahwa hampir semua penyakit-penyakit pada kedokteran tropis ini mempunyai level kompetensi 3 dan 4 kecuali TB, multidrug, resistent TB kemudian clinical skill untuk melakukan diagnostik ini seorang calon dokter diharapkan bisa membaca atau mengekspertise atau mendiagnosis kasus-kasus tersebut pada gambaran chest x-ray atau radiografi torak dan spinal x-ray sedangkan USG abdomen ini lebih banyak digunakan untuk screening terhadap komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi dengan level kompetensi 3 selanjutnya kita bisa melihat adanya map dari penyakit tropical disease ini di belahan dunia dan kita bisa melihat bahwa Indonesia yang berada di lajur sebelah kanan yang merupakan warna gelap yang menunjukkan bahwa sesuai dengan tabel disini semakin gelap warnanya menunjukkan jumlah insiden penyakit ini semakin besar jadi Indonesia memang pada tahun 2015 menduduki ranking kedua dunia setelah India dan pada tahun 2018 Indonesia menduduki ranking ketiga dunia setelah Nigeria pada slide selanjutnya kita bisa melihat powerpoint pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang definisi dari penyakit-penyakit tropical disease kemudian jenis-jenis penyakit terbanyak di Indonesia kita bisa lihat TBC merupakan penyakit yang terbesar yang terbanyak di Indonesia yang diikuti oleh dengue hemorrhagic fever atau DHF kemudian demam tivoid sitomegalovirus dan hepatitis dan seterusnya kemudian yang kedua adalah mikroorganisme penyebab penyakit-penyakit infeksi tropical disease ini yang bisa berasal dari mikroorganisme bakterial viral parasit dan jamur kemudian topik yang ketiga kita bisa melihat adanya kepentingan imaging radiologi pada kasus infeksi tropical disease ini mulai dari kepentingan radiologi sebagai alat diagnosis kemudian kepentingan radiologi sebagai evaluasi terhadap terapi ataupun treatment yang dilakukan jadi di slide berikutnya kita bisa melihat ini adalah gambaran-gambaran penyakit tropical infectious disease di Indonesia sebenarnya banyak tetapi yang saya sampaikan hanya enam karena enam ini adalah yang terbanyak di Indonesia yaitu yang pertama adalah TBC atau tuberkulose kemudian dengue hemorragic fever divoid fever malaria viral infection disini viral infection itu hepatitis dan sitomegalovirus yang cukup banyak kemudian toxoplasma kita bisa melihat dari TB tadi menurut global TB report Indonesia nomor tiga dunia dengan jumlah TB resistant obat dan TB HIV AIDS Indonesia menduduki rangking tujuh di antara delapan negara di dunia yang penyakit-penyakit ini terbesar jadi Indonesia ini rangking ketujuh di antara delapan negara tertinggi di dunia sedangkan untuk dengue hemorragic fever kasusnya meningkat dari tahun ke tahun dengan peak session biasanya terjadi pada bulan Januari sampai Maret yang kemarin tahun 2020 biasanya bersamaan dengan musim hujan dan akan pergantian ke musim kemarau kemudian untuk typhoid fever atau demam typhoid kasusnya cukup banyak dengan insiden di Indonesia 358 dari 100 ribu jiwa per tahun kemudian untuk malaria malaria ini insidennya 10,7 juta kasus per 3 tahun dengan area endemik di Indonesia yang tertinggi adalah provinsi Papua Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan di Indonesia high endemic menduduki distrik 8% medium endemic 7% kemudian daerah dengan low endemic 33% dan yang free termasuk daerah endemic malaria adalah 52% kemudian untuk viral infection disini adalah sitomegalovirus dengan insiden pada bayi baru lahir 0,2 sampai 2,5% dimana pada wanita hamil kemungkinan 1 sampai 4% adalah terinfeksi oleh CMV ini sedangkan untuk hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C yang A, B, C, dan D dengan jumlah terbanyak adalah kasus hepatitis kronik yaitu hepatitis B dan C menurut data risk-edas 2018 prevalensi dari hepatitis kronik ini 7,2% yang terakhir adalah toxoplasma yang merupakan parasit yang disebabkan oleh toxoplasma Gondii dimana toxoplasma ini paling banyak mengenai wanita yang hamil dimana akan melahirkan prematur kelahiran kongenital prematur 25 sampai 50% jadi termasuk angkanya tinggi untuk kemungkinan terjadi kongenital prematur pada persalinannya di sini pada slide ketujuh kita lihat imaging diagnostic radiologi yaitu radiologi yang digunakan adalah radiologi konvensional sampai dengan radiologi yang advance sifatnya jadi di sini maksudnya konvensional adalah pemeriksaan radiologi yang sederhana yang tanpa menggunakan media kontras tanpa menggunakan alat-alat yang sifatnya modern atau advance jadi kita gunakan plane photo yaitu radiografi thorax atau chest x-ray kemudian plane abdomen abdomen 3 posisi dan muskulos skeletal x-ray sedangkan untuk kepentingan imaging diagnostic radiologi untuk kasus-kasus infeksi tropik ini adalah yang kita gunakan komplikasi pada pasien-pasien dengan penurunan kesadaran misalnya kita bisa menggunakan head city scan kemudian secara detail kita bisa melihat pada chest city scan dan kemudian kita juga bisa menggunakan alat ultrasound abdomen untuk melihat adanya komplikasi ataupun adanya kelainan yang mengenai daerah kafum pleura kemudian yang kita bisa gunakan juga adalah MRI atau magnetic resonant imaging ini adalah beberapa contoh kasus tropical infectious disease dengan kepentingan pemeriksaan radiologi di sini jadi di sini tujuan dari pemeriksaan tropical disease untuk radiologi adalah mahasiswa atau adik-adik calon dokter ini harus bisa mengusulkan diagnosis untuk pasien yang diduga menderita TB jadi kita bisa melihat di sini misalnya dari kasus tuberculosis dengan menggunakan chest x-ray kita melihat adanya suatu lesi atau kelainan pada paru itu terlihat pada apek paru kiri itu ada suatu konsolidasi kemudian kita juga bisa melihat pada MRI vertebra kita melihat ada kasus para vertebral abscess dan ada kelainan pada vertebra torak di mana ada kelainan ekstra pulmonar dan kemudian ada kelainan-kelainan yang mengenai daerah serebral biasanya kasus-kasus TB yang mengenai susunan salah pusat atau otak kita bisa melihatnya lesi-lesi atau kalsifikasi di daerah parenkim otak kemudian untuk kasus demam berdarah kita bisa melihat adanya efusi pleura dengan foto torak left right lateral di kubitus kita bisa melihat gambaran opacity di daerah basal kemudian dengan menggunakan USG kita bisa melihat fluid collection atau kumpulan cairan pada daerah Morrison patch yang menunjukkan adanya cairan intraperitoneal kemudian pada kasus demam tivoid kita bisa melihat adanya suatu komplikasi akibatannya perforasi usus dengan menggunakan foto abdomen tiga posisi kita bisa melihat adanya gambaran semi lunar sedo di daerah infradiafragma yang menunjukkan adanya tanda-tanda pneumoperitoneum ini adalah contoh-contoh kasus yang lain pada kasus malaria seorang dokter umum harus bisa mengusulkan pemeriksaan terhadap kelainan pada kasus malaria misalnya adanya hepatomegali kita bisa mengusulkan pemeriksaan abdominal ultrasound atau mungkin adanya kasus cerebral malaria yaitu dengan menggunakan pemeriksaan head city scan kemudian untuk infeksi virus untuk CMV kita juga bisa mengusulkan pemeriksaan head city scan kemudian untuk gangguan tubuh kembang dengan adanya sutura yang tidak menutup pada bayi yang harusnya sudah menutup dengan menggunakan cranial ultrasound kemudian untuk kasus hepatitis kita bisa mengusulkan untuk adanya kelainan pada hepar misalnya adanya hepatomegali adanya tumor atau masa pada hepar kita bisa usulkan abdominal ultrasound sedangkan untuk kasus toksoplasma kita bisa mengusulkan untuk kelainan pada parenkim otak dengan mengusulkan head city scan dan adanya kelainan pada gangguan tubuh kembang pada bayi atau anak dengan melakukan usulan pemeriksaan cranial ultrasound saya rasa demikian point-point saya yang pertama ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan wacana kepentingan imaging radiologi pada kasus tropical medicine terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati